Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya tidak akan memanggil paslon terpilih maupun tidak, usai KPU telah menetapkan hasil Pilpres 2024. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui dalam kunjungan kerjanya di Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis 21 Maret 2024. Meski begitu, Wapres berharap semua bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan memanggil siapa-siapa, kita hanya berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nanti Mahkamah Konstitusi, apa hasilnya, itu semua sebaiknya kita menerima hasil yang sudah. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mempersilahkan pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, gugatan hasil Pilpres sangat lumrah terjadi. Wapres pun berharap gugatan tersebut dapat berjalan sesuai koridor aturan dan melalui saluran yang sudah disiapkan. Tak lupa, Wapres berpesan apapun hasilnya nanti, publik dapat menerima apa yang telah ditetapkan oleh MK. Sebelumnya, KPU telah menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, unggul dengan suara sah terbanyak yakni 58,90 persen. Sementara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, meraup suara sebanyak 24,94 persen. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara sebanyak 16,46 persen. Terima kasih telah menonton!